oke guys, akhirnya setelah sekian lama setelah sekian lama nggak nge-vlog, kayaknya kan lagi mager banget dari kemarin nge-vlog karena kondisinya juga lagi nggak enak nah, dan sekarang mau nge-vlog lagi kita mau nitrite dulu jadi nitrite-nya sama siapa ini? ini sama Gamal, sama Hanif, terus ada Rian juga ada Wira tuh, tumbein banget dia keluar nitrite ini ada Bang Angga, coba Bang Angga nggak ikut cemen dia suara apaan tuh tadi? oh, Bang Angga cuma dia nggak ikut guys jadi kita berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5 kita berlimaan aja hari ini kita mau nitrite ke puncak jadi emang gue tadi pagi baru nge-chat si Gamal sih ma kita ke puncak ya kan, eh akhirnya gas juga ya sama yang lain-lain pokoknya harus dadakan gitu kalau misalnya nggak dadakan, pasti susah jadinya gitu harus dadakan nah, dan kali ini gue mau ke puncak naik Z900 gue jadi gue mau ngetes dulu nih ya kan berhubung belum dibawa jauh kita bawa jauh sedikit lah puncak doang sih, nggak jauh-jauh amat kita sambil cobain motornya ya pasti enak sih ya karena motor naked juga terus, apa ya? belum pernah bikin moto vlog pake Z ini nih jadi ini vlog perdana pake Z900 ya kebetulan lagi dijual juga sih motornya tapi sambil kita pake aja jadi jual pake gitu jual sambil pake kilometernya udah 2012 waktu itu gue ngambil 1700 terus ya biasa pake-pake Sanmori-Sanmori doang sama night ride udah naik 300 karena biasanya sekali riding itu biasanya naik 100 kg tapi muter-muter di Jakarta doang loh tapi kayak kayak udah jalan kemana gitu 100 kg kayak nyompe Bandung eh, kita isi bensin dulu ya, bentar mal isi apa ya, V-Power aja lah muter sial aja dulu mal ini kita udah connect semua, apa belum? nah bentar, bentar, bentar oke bray Bismillahirrahmanirrahim 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 kita isi bensin dulu ya satu yang kurang dari Z900 ini adalah gak ada quickshiftnya makanya kemarin gue sempet-sempet apa, nyari-nyari quickshift ya kan buat Z900nya cuma udah pengen jual tapi kayak sayang, ngomotornya masih mau menikmati jadi gak tau nih jadi beli quickshiftnya apa enggak itu keluar api enggak apa meledak doang sih? oh itu keluar api by the way ini gue pake mode road jadi gak bakal bisa willy-willy kalau misalnya mau willy-willy harus pindahin modenya ke rider dulu jadi itu kita bisa setting kayak di 636 gue gitu loh bisa setting power terus setting apa, traction controlnya juga cuma kalau di mode roadnya kita gak bisa setting itunya jadi udah kayak settingan dari sana gitu loh ya rame juga disini isi dulu lu balik ya lu balik langsung yati udah oke guys jadi kita lanjut lagi buset dimasukin ya bener-bener masih gamal jadi kita lanjut lagi tadi udah bisa isi bensin dulu terus tadi abis lewatin apa Ciputat pasar sih itu rame banget macet parah macet tapi padahal udah jam berapa nih ini jamnya ngaco sih disini lalu udah jam tadi kita berangkat setengah 11 jadi sekarang harusnya ya kira-kira jam 11 lah ya cuma masih rame banget daerah sini gitu udah udah kita masih mau lanjut lagi awas kiri ada yang keluar truk gede kita mau lanjut lagi masih jauh perjalanan karena paling baru ya baru seberapa jauh ini masih deket banget pampulang juga belum lewat gue dari kemarin tuh selama ke puncak sebenernya sering nge-vlog gitu cuma ujung-ujungnya mager mager ngelanjutin aja kalau nggak mager ngedit aja kan jadi udah semoga kali ini keupload ya videonya ini ngomong-ngomong nolpot saya berisik sekali jadi mau ngomong aja gak kedengeran suara gue sendiri etet etet apa? gue gak bisa ngeliat nih tadi lu spionnya belum gue setting bener lagi tadi abis ganti gripnya yang lain Rian oh Rian belakang lu Hanif senanya keputus lagi parah X-Max gue gak keluar gak terang banget nih jalanan gelap sekali biasanya kalau ada X-Max gue ada yang menyinari jalanan perlu kalau lu jalan jauh ya perlu motor lu bener-bener rantai ngeri lho diganti standar gak ada suara sama sekali iya ini bus semua ini tau aduh kurang malam kita jalan ini kurang pagi jam segini masih rame banget ambil dah cekat-cekat duluan-duluan oh udah terotoar aduh gelap sekali jalanan coy gak ada X-Max gak ada X-Max gue kacau sekali ini jalanan gak ada yang menyinari ini awas kiri mobil awas kanan putar balik kira-kira jalanan parung masih rusak apa udah bagus ya kayaknya sih gitu ya gue harus ganti modenya nih gak enak banget pake mode root ketahan banget iya sih gak enak banget gak ada quick shift sumpah apaan sih apaan sih apaan sih kayak dikejar-kejar kayak dikejar-kejar ya awas spiko tahan-tahan tenaganya loh sumpah segitunya oke guys jadi kita udah sampai di Bogor nih ya cepet sih kita jalan tapi cuma berapa menit 20 menit lah ya ya si Anif ya si Anif di situ bener-bener bener-bener tragedi di sini iya harus dikasih tau eh Mal ntar ada cel berhenti aja dulu Mal konekin si Rian dulu kasihan gak rame saya nanya kita kita sampai di Bogor dan mau berhenti dulu di Shell bentar depan kiri depan lagi kiri pelan-pelan aja takut kelewatan gue juga lupa sudah lama tidak ke Bogor kita berhenti dulu konekin senanya Rian karena terputus si Hanif baterainya abis jadi keputus tadi konstan aja sih di sekitar 80 sampai 100 dan ya cepet sih nyampe walaupun lumayan padet gitu lumayan rame jalanan iya iya bang santai bang nah kiri-kiri kiri dulu kiri dulu awas kita konek dulu aduh lapar banget sumpah Shell pajajaran Bogor kalau tidak salah kalau tidak salah saya biasa soto-sotoin disalah-salahin padahal kan saya bukan orang sini gitu berarti Rian Rian ke siapa ke Wira apa ngonekin channel lu doang lu berupa konek ha enggak si Hanif tuh putus soalnya baterainya habis iya makanya lu keputus kan Hanif dulu